Hai mengenaskan punyanya itu kater hai hai Assalamualaikum kali ini aku nggak sendirian aku sama temanku Mbak Miftah nah kali ini aku mau challenge diriku sendiri tapi pakai mukanya ya Mbak Miftah yaitu aku mau challenge makeup cepet buat simple ya biasa mungkin buat jalan-jalan atau mungkin bisa ke kondangan nah kali ini makeupnya itu adalah makeup dari Mbak Miftah sendiri jadi aku masih bingung nih kira-kira harus gimana ya pemukanya nih ke dia nah ini yang menchallenge aku kira-kira berapa menit ya 5 menit 10 menit kira-kira kira-kira mau menchallenge diri sendiri tapi tapi bingung berapa menitnya 10 menit aja deh ya kalau lima menit tuh nanti takutnya jadi malah kaya joker nanti oke deh 10 menit mereka Mbak Miftah pakai makeupnya sendiri yuk sebelumnya aku menunjukin dulu tuh mukanya Mbak Miftah udah bare face banget jadi siap banget buat di makeup sama aku Mbak Miftah udah pakai cuci muka udah pakai skincarenya juga jadi langsung aja kita makeup nih pertama-tama aku yang pakai liquid foundationnya yang nomor berapa nih nomor 2 Hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini sudah pakai concealer kira-kira sudah mulai agak ketutup ini yang di bagian sini oke lanjut aku mau pakai bikin blush on dalam pakai lipsticknya Purbasari yang nomor 90 sebenarnya blush on dalam tuh gak penting-penting banget cuman dia itu memang lebih awet dibandingin blush on luar jadi kalau misalnya kadang udah seharian tapi yang luntur tuh malah bedaknya blush onnya masih merah gitu nah itu balik lagi ke lipsticknya kalau lipsticknya yang matte emang bakal awet tapi kalau yang gak matte ya pudar-pudar juga aku waktu itu pengen beli blush on dalam tuh tapi masih gausah pakai lipstick aja karena lama habisnya yang ada keburu expired serius aku aja lipstick karena kita juga karena mbak juga bilang gak ini kan gak setiap hari dan gak berkepentingan buat pakai-kakak gitu aduh lama banget gitu kan mau kemana sih gitu kan dipakaiin bedak taburnya Wardah nomor 2 ini di belakang ambasadurnya Pak Ragun ya buat Wardah dan Emina ya Hai ini udah pakai bedak tabur sekarang mau pakai ini dulu aja mengenaskan harusnya tajam Oh gitu semakin ini tajam semakin bagus gitu mau ditajamin dulu lebih punya rautan kan punya nya itu cutter ianya harusnya tajam mbak abone ol Simetris? Ngerasa simetris gak? Symmetris sih mbak, cuman yang ini kayak rada nyana tapi gak apa-apa It's okay Aku lo pake alis tau gak mbak, cuman kayak ujungnya doang Karena yang gak ada alisnya kan di ujung ruang punya aku Iya sih, ini kan ceritanya Mokon yang angan Mokon yang angan kan 10 menit Jadi 30 menit Biasanya ini begini aja, pake gini Ada gak nyala sebenarnya Oh gitu? W.O.U itu ternyata gak bagus, aku penasaran waktu itu belinya Aku juga baru beli, tapi belum tak buka Oh iya yang W.O.U Iya ini kayaknya yang ini apa itu kan Soalnya ada juga yang Yang satunya lagi B.O.U Color Cleanup, kalo gak salah Nah ini Wadah Wadah tolong endorse kita ya Terus abis itu biasanya diginiin mbak Kamu juga gitu gak? Aku gituin Nah ini sebenernya Saya udah giniin juga tetep lebar-blebar juga Oke mascara Jadi perusahaan mata yang namanya eyeliner sama Aduh susah banget ya Gak tau kayak gak bisa deh aku deh Mana aku tuh tipenya yang Bulung matanya tuh tipis dan kecil Bukan yang banyak gitu loh mbak Atau pokoknya sendiri Atau Inspirasi dari makeup-makeup yang dipunya oleh mbak Mirta Dan kalian aplikasiin Kira-kira senatural ini bisa lah ya Buat kondangan Buat jalan-jalan Kan seru banget tuh Iya dong Buat foto biar Hmm, keliatan Hmm, bagus banget gitu ya Gimana mbak Mirta suka gak? Suka soalnya ini bener-bener yang kayak natural gitu loh mbak Terus aku kan memang tipe yang gak suka menor ya Jadi ini warna-warnanya juga nude gitu Iya karena ini Oh iya punya aku sendiri ya bener-bener Terus mbak juga maksudnya mengaplikasikan ke muka aku tuh sesuai sama keinginan aku Oh gitu Gak yang kelebihan kayak gini Ini udah pas kayak gini Pasti Cuman kalo aku Kalo alis Sebenernya gak sementara yang ini ya bun Sebenernya aslinya Kayak ya tipis aja gitu Iya Tapi overall oke Tapi tetep natural gak alisnya? Apa yang Molo kayak ulet bulu Oh enggak, ini natural Natural kok Natural Masih Gak yang kayak Sininya jadi kotak gitu Gak banget kalo depannya kotak Oke deh Berarti nilai 1-10 berapa Kira-kira aku di makeupin mbak Mirta? Aku kasih nilai 9 Karena Alasannya 9 kenapa? Karena Waktunya sangat singkat Dengan nilai seperti ini Oke deh Makasih yang mbak Mirta Udah Mau jadi kanvas aku Tepat jadi lukis aku Makasih temen-temen udah mau nonton video ini Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Daaaah